Intro Tahun ini pemerintah kota Malang berencana membangun pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Pembangunan berada di lokasi kantor badan narkotika nasional di jalan Maizen Sungkono 55, kota Malang. Malang ditunjuk langsung oleh kementerian sosial untuk dibangun pusat rehabilitasi sejawa timur dengan anggaran sebesar Rp12 miliar. Untuk diketahui, pembangunan tempat rehabilitasi ini merujuk Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang isinya mengatur tentang kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi dan keharusan orang tua atau wali agar melapor kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Hal ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi. Ya, jadi pusat rehabilitasi nanti seluruh Jawa timur, kota-kota yang tertangkap untuk penyembuhan dan semuanya itu ditaruh di rumah. Karena melihat Malang ini kondisinya sangat bagus. Ya, kondisi rupiahnya bagus, semuanya bagus. Udah nyaman lah memang. Jadi untuk mereka rehabilitasi cocok. Itu di mana? Ya, sesuai kebutuhannya, sesuai anggaranya. Anggaranya itu nanti ada dari kementerian, kebutuhannya ruang-ruang papai. Kita hanya terima hibah fisik. Kita hanya terima hibah fisik, bukan terima uang. Kita terima hibah fisik. Pemkot tidak mengeluarkan uang. Apa? Pemkot tidak mengeluarkan uang. Sama sekali Pemkot, akhirnya memberikan tijam pakai tanah. Oke? Ali Makrus, Malang Times TV Sekiru aktifkan aplikasi Playstore di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya. Sekiru aktifkan aplikasi terima kasih telah menonton!